Siapa nih diantara kalian yang suka dengan olahraga? Ternyata ada film animenya loh Anime sport atau anime olahraga biasanya mengajarkan kita untuk bekerja keras dan solidaritas antar tim Anime sport juga memberikan semangat agar kita mau berolahraga, agar barang kita tetap sehat Nah berikut ini kita akan kasih tau 9 film anime yang menceritakan tentang olahraga 1. Brings of Tennis Brings of Tennis merupakan anime sport yang menceritakan tentang olahraga tenis Echi Zenryuma adalah tokoh utama dalam serial anime ini Ia adalah seorang anak petenis yang terkenal dan sempat perjayaan dunia tenis di pang SMP Seishin Gakuen atau yang lebih dikenal dengan sebutan Seigaku Adalah salah satu kompistan paling menonjol yang memiliki pemain yang kuat Kesamaan dengan tim Seigaku Echi Zenryuma berjuang untuk membuat impiannya dan rekan setimnya menjadi penyataan Yaitu menjadi yang terbaik di Jepang 2. Ping Pong The Animation Seri ini merupakan anime yang berfokus pada permainan Ping Pong Belum tahu bisa disebut juga Genis Meja Seri ini menceritakan tentang seorang karakter bernama Makoto Tsukimoto Yang dijuluki dengan nama Smile Sebagai anggota dari klub Ping Pong di sekolahnya Melihat Smile yang menerji bakat dalam permainan bola Ping Pong Membuat guru sekaligus mentor klub Disana ingin membuat dia ke tingkat permainan yang lebih tinggi Dan mencoba untuk mengambilkan mangan smile agar makanya terus berkembang 3. Hajime no Ippo Hajime no Ippo adalah pelinju serial manga Jepang yang ditulis dan diirustasikan oleh Josh Morikawa Ippo Mokunochi adalah seorang siswa SMA yang sangat pemalu dan sederhana Yang tidak pernah hanya mengasumsikan bahwa dia cukup kuat Pertemuannya dengan seorang pelinju bernama Takamura Manku Yang kemudian melatihnya menjadi seorang pelinju yang hebat 4. Yowamushi Pedal Yowamushi Pedal adalah salah satu film anime spot terbaik yang menunjukkan tepah bola sepeda Film anime ini berjadikan tentang seorang otaku Peminat manga yang bernama Sakamichi Onoda Yang baru saja masuk SMA Di sekolah barunya ini Dia berharap bisa berteman dengan teman-teman yang sama mulai anime Namun usahanya gagal Karena akubah anime di sekolahnya sudah diubarkan Setelah gagal Kini ia masuk ke sebuah bubalap sepeda Dari sini dia mulai berlatih Yang dari awalnya payak sampai bisa bertanding Matian-matian di Interheim 5. Diamond No Ace Diamond No Ace merupakan film anime yang mengisahkan tentang baharaga Baseball Cerita film anime ini berterhat kepada seorang pitcher Yang berharap bisa menjadi Ace atau pemain andalan Dia bernama Sawamura Eijun Sawamura Eijun masuk ke sekolah elite yaitu Seido Bersama dengan Miyuki Kazuya Yaitu seorang pitcher jenius Kemudian Sawamura Eijun dan Miyuki Kazuya Serta anggota tim yang lain Berusaha menjuarai Kaushin Yaitu keduaan baseball terkenal di Jepang 6. Haikyuu Volleyball Film anime Haikyuu adalah satu-satunya film anime yang mengangkat tema olahraga bola volley Anime ini bercerita tentang pemuda pendek bernama Hinata Shoyo Yang bercita-cita ingin menjadi pemain volley terbaik Cerita di film anime ini bermula saat Hinata Shoyo menonton pertandingan volley Yang diikuti oleh Ace yang diculuki Raka Sekecil Berinspirasi dari pertandingan inilah Akhirnya ia masuk ke tim SMA Kalasuno Bersama rekan dan rivalnya yaitu Kageyama Kubiyo Berjuang untuk menjadi yang terbaik di Jepang 7. Aishield 21 Film anime ini bercerita tentang sebuah klub amerikan football bernama Devil Bats Yang dipimpin oleh Hiruma Yaitu seorang quarterback jenis yang sering menggunakan percetikannya untuk kemanfaatan keadaan Awalnya tim Devil Bats sedang kekurangan anggota untuk bisa masuk ke juraan amerikan football Karena hanya terdiri dari dua orang anggota saja Untuk itulah, Hiruma mencari anggota baru untuk bertabung dengan tim Kemudian, Hiruma melihat seorang murid baru di Diamond High School Yang bisa berlari dengan sangat cepat Yang bernama Kobaya Kawasena Akhirnya Kobaya Kawasena masuk ke timnya sebagai running back Satu persatu anggota tim bertambah Dan saat itulah mereka berjuang untuk memenangkan dan mengikuti Christmas Ball Yaitu kejuaraan football di Jepang 8. Kuroko Nobasuke Kuroko Nobasuke adalah salah satu film anime sport terbaik Yang mengangkat olahraga basket sebagai temanya Film anime ini bercerita tentang Kuroko Tetsuya Yang memibuskan sebuah teman-teman basket di SNS Bersama dengan anak-anak yang kagalit lain Pada saat itu, di Jepang terdapat lima pemain yang disebut Kiseki Noosedai Yaitu lima pemain yang diakui oleh basket profesional Dan pemain terbaik di Jepang di tingkat sekolah orang Kemudian, Kuroko Tetsuya bersama anggota tim lainnya Bertekad mengalahkan Kiseki Noosedai Dan membawa timnya menjadi tim basket terbaik di Jepang 9. Kapten Tsubasa Para penggemar anime atau sepak bola Pasti tahu dengan film anime Kapten Tsubasa Film Kapten Tsubasa sangat populer di kalangan anak-anak Terutama anak tahun 90-an sampai tahun 2000-an Film anime ini menceritakan tentang seorang anak bernama Tsubasa Ozora Yang bercita-cita ingin menjadi pemain sekat bola terbaik di dunia Kapten Tsubasa adalah salah satu film anime yang tokoh utamanya jenius Khususnya di bidang sekolah Tsubasa Ozora didaulat sebagai kapten tim berposisi sebagai gelandang tengah Dan terkenal dengan keperiawayannya dalam mengatur strategi agar timnya bisa menang Nah itu dia 9 film anime yang menceritakan tentang olahraga Jangan lupa like dan komen video ini Serta subscribe untuk berlangganan dan mendapatkan video menarik lainnya Terima kasih dan sampai jumpa